Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan para breakfast dan kita di segmen Market Bus. Wall Street melesat ke level tertinggi 4 pekan. Dow Jones Industrial Average ditutup melonjak 1,4% menjadi 31.581. S&P 500 juga melambung pemirsa 1,83% menjadi 3.979. Dan Nasdaq Composite meroket 2,14% menjadi 11.791. Dan kenaikan ini seiring impal hasil obligasi yang menyusut dengan investor mengabaikan pernyataan hawkis yang dibuat oleh pejabat Federal Reserve atau Bank Sentral Amerika Serikat. Dari Wall Street pemirsa, kita beralih ke Eropa. Di mana indeks DAX di Jerman menguat 0,35% menjadi 12.915. Futsi 100 Inggris ditutup turun 0,86% menjadi 7.237. Dan CAC 40 Perancis naik tipis 0,02% menjadi 6.105. Dari Eropa pemirsa, kita beralih ke dalam negeri. IHSG kemarin ditutup melemah sekitar 0,64% ke level 7.186. Dan pergerakannya bisa Anda saksikan selangkapnya di layar pemirsa. Apakah indeks harga saham gabungan akan kembali terkoreksi atau justru ada peluang untuk dibuka di teritori positif? Kita ke bursa Asia pemirsa Nikkei Jepang. Dibuka pagi hari ini naik 1,59% di kisaran 27.867. Kospi di Korea Selatan dibuka menguat sekitar 0,41% di kisaran 2.386. Sementara pemirsa data terakhir dari bursa Asia lainnya seperti Stratime Singapura, penutupan kemarin melemah 0,41%. Dan Hang Seng Hong Kong penutupan kemarin melemah 0,82%. Kemudian pemirsa dari komoditas minyak kategori WTI menguat 0,61% di level 82,44 dolar Amerika per barrel. Nickel menguat 0,19% di level 21.614,5 dolar Amerika per patrickton. Emas melemah 0,01% di level 1.727,6 dolar Amerika per troy ounce. CPO kontrak pengiriman November menguat 0,45% di level 3.707 ringgit Malaysia per ton. Dari valuta asing pemirsa, kita simak update nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama dunia berikut ini. Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat bergerak di kisaran 14.946, kembali mengalami koreksi. Dan rupiah terhadap euro di 14.925. Rupiah terhadap ponseling di kisaran 17.189 rupiah. Dan rupiah terhadap yang Jepang di level 103,45 rupiah. Dan pemirsa all September ini harga batubara dunia kembali naik ke level tertinggi sepanjang sejarah 463,75 dolar Amerika Serikat per ton. Dan dalam sebulan harga komoditas batubara ini sudah terbang sekitar 30%. Sementara dalam setahun melesat sekitar 150%. Dan pemirsa hal ini turut mendorong penguatan kinerja saham produsen batubara seperti PT Bukit Asam TBK atau PT BA yang membukukan laba bersih 246% year on year semester 1 2022. Dan pemirsa seiring dengan kenaikan atau melesatnya harga komoditas batubara, pemerintah pun melakukan penyesuaian jenis dan juga tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak mengenai royalti batubara dari yang sebelumnya hanya maksimal 7% di aturan lama menjadi 13,5%. Sejauh mana kenaikan tarif royalti progresif tersebut akan memberatkan sejumlah perusahaan di masa mendatang sebab tarif tersebut pemirsa dinilai akan berlaku dalam kurun waktu yang panjang. Sedangkan momentum harga saat ini masih dinamis mengikuti mekanisme pasar. Harga batubara dunia kembali naik ke level tertinggi sepanjang sejarah dimana pada Senin 5 September lalu batubara rekor di 463,75 dolar per ton. Harga itu sekaligus melewati rekor sebelumnya yakni 446 dolar per ton pada 2 Maret 2022. Dan dalam sebulan harga batubara terbang 30,1% sementara dalam setahun melesat 153%. Kilau mas hitam ini dipicu gangguan pasokan aliran gas dari Rusia ke Eropa sehingga permintaan batubara meningkat sebagai alternatif pengganti gas. Hal ini turut mendorong penguatan sektor energi terutama saham produsen batubara. Bukit Asam TBK atau PTBA misalnya berhasil membukukan laba bersih 246% menjadi 6,2 triliun rupiah dibanding periode yang sama tahun lalu. Pencapaian laba bersih ini didukung dengan kenaikan pendapatan PTBA di mana PTBA membukukan pendapatan sebesar 18,4 triliun rupiah meningkat 79% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Seiring dengan tren kenaikan batubara, pemerintah pun melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis penerima negara bukan pajak mengenai royalti batubara tertuang dalam peraturan pemerintah atau PP nomor 26 tahun 2022. Presiden Joko Widodo resmi menaikan tarif royalti batubara yang sebelumnya maksimal 7% di aturan lama menjadi 13,5%. Royalti diambil dari harga jual per ton secara progresif karena menyesuaikan dengan harga batubara acuan atau HBA. Lantas sejauh mana kenaikan tarif royalti progresif tersebut bisa memberatkan sejumlah perusahaan di masa mendatang sebab tarif tersebut akan berlaku dalam kurun waktu yang panjang sedangkan momentum harga saat ini masih dinamis mengikuti mekanisme pasar. Simak perbincangannya bersama PT Bukit Asam berikut ini. Yes, dan pemirsa untuk membahas peluang dan juga tantangan dari emiten batubara khususnya Bukit Asam atau PT BA sudah bergabung melalui video conference bersama dengan Ibu Farida Tamrin, Direktur Keuangan dan juga Manajaman Resiko PT Bukit Asam TBK. Ibu Farida selamat pagi. Halo Mas, selamat pagi. Halo selamat pagi, semoga dalam kondisi yang fit dan prima ya Ibu ya. Terima kasih. Oke terima kasih juga untuk waktunya Ibu. Selamat juga kami ucapkan kepada PT BA atas raihan labab yang melesat 250 persen year on year menjadi 6,2 triliun semester 1. Sesuai proyeksi Ibu Farida atau justru melampaui proyeksi? Ya, makasih sebelumnya. Jadi memang kami sangat bersyukur untuk semester 1 tahun 2022 ini kami bisa memukulkan laba yang cukup fantastis. Kita bisa naik hampir 250 persen, kepatnya 246 persen. Dan ini sebetulnya lebih tinggi daripada prediksi kami di awal tahun. Dan tentu saja angka yang kami capai ini juga lebih tinggi daripada prediksi konsensus yang ada di Bloomberg. Oleh karena itu kami sangat bersyukur bisa mencapai angka pencapaian yang luar biasa ini. Oke, lantas pertumbuhan pendapatan maupun juga laba yang solid ini karena diiringi dengan pendapatan juga Ibu Farida ya. Terutama didorong oleh harga jual rata-rata alias average selling price atau ASP, batubara yang naik 58,0 persen secara year on year. Nah, kalau peluang di semester kedua ini kira-kira kan sudah mungkin terlihat Ibu ya karena kita sudah berada di bulan September, itu seperti apa? Baik, makasih. Jadi untuk pencapaian kami di semester 1 tahun 2022 ini pendapatan kita bisa mencapai kurang lebih tinggi, kenaikannya 79 persen secara year on year. Atau kita bisa mencapai 18,4 triliun. Dengan ASP atau average selling price kita di semester 1 tahun 2022 ini mencapai 1,2 juta ton rupiah. Dan ini naik kurang lebih 58 persen di atas year on year. Nah, untuk peluang di semester dua kami cukup optimis karena sekarang kita pun sudah ada di bulan September. Dan kita lihat harga batubara malah terus mengalami kenaikan. Jadi kami optimis betulnya untuk ICI masih berada di level paling rendahnya mungkin sekitar 300 USD per ton. Dan untuk ICI kami proyeksikan masih ada di atas harga 100 USD per ton. Mungkin untuk semester dua ini kami sangat optimis. Oke, optimisme untuk semester kedua ini berarti lebih baik dari semester satu begitu ya Ibu Farida ya? Harapannya seperti itu sampai dengan tahu. Oke, optimisme ataupun harapan dari PTBA ini Ibu Farida dilatar belakangi oleh faktor apa saja? Sehingga Ibu Farida dan juga PTBA secara keseluruhan ini optimis bahwa teraihan tersebut dapat tercapai? Ya, kita melihat bahwa memang kebutuhan batubara saat ini malah diman dari eksportnya justru bertambah. Jadi beberapa negara Eropa yang selama ini menutup untuk membeli batubara ini justru malah mulai mencari penjajakan untuk membeli batubara. Bahkan ada beberapa negara yang sudah mulai membeli. Selain daripada itu juga konflik Ukraina dan Rusia juga belum berhenti. Jadi kami masih sangat optimis melihat kondisi global ini. Oke, seiring dengan peningkatan dari demand berarti kuota ekspor batubara dari PTBA juga mengalami peningkatan Ibu Farida ya? Memang kalau untuk kuota ekspor kita melihatnya bahwa kita juga punya kewajiban untuk supply domestik. Tetapi, gradually kita dari awal tahun itu memang waktu itu ada kewajiban domestik kita yang cukup besar. Nah, dimulai dengan bulan Februari sampai dengan semester 1 kita mulai meningkatkan ekspor kita. Harapannya tentu saja kita bisa mengimbangi antara kebutuhan domestik dan kebutuhan ekspor yang ada sampai dengan akhir tahun 2020. Oke, kalau boleh tahu Ibu Farida berapakah persentase kebutuhan di dalam negeri dan berapa persen untuk ekspor dari PTBA? Kalau sampai dengan semester 1 tahun 2022 ini kurang lebih porsi domestik kita ada di level 65% dan kemudian ekspor kita ada di 35%. Kami berharap sampai dengan akhir tahun ini kami bisa meningkatkan porsi dari ekspor kami tanpa kami mengabaikan kebutuhan domestik yang ada. Oke, berarti tetap mengutamakan yang paling utama adalah kebutuhan di dalam negeri terpenuhi dan juga diseimbangkan dengan permintaan global yang sedang tinggi memanfaatkan peluang tersebut ya Ibu ya. Baik, lantas kenaikan dari harga komoditas batubara yang bukan hanya memang tembus rekor pada awal September ini Ibu ya tetapi sebenarnya dari Maret kemarin juga sudah sempat rekor gitu. Diiringi juga ternyata dengan kebijakan dari Presiden Jokowi Dodo yang menyetujui penetapan kenaikan tarif royalti batubara Ibu dari yang sebelumnya tarif royaltinya maksimal 7% menjadi 13,5% dalam aturan baru. Nah, kira-kira apakah dari PTBA sendiri mungkin sudah menghitung dampaknya terhadap kondisi keuangan ke depan Ibu Farida? Ya, baik. Jadi mengenai informasi akan adanya kenaikan tarif royalti itu memang sudah kami dengar sejak tahun lalu. Sehingga hal ini membuat kami ketika membuat perencanaan untuk budget di tahun 2022, kami sudah memasukkan unsur sensitivitas adanya kenaikan tarif royalti. Nah, ketika ini pun berlaku maka kami langsung mengimplementaskan di dalam buku kami. Jadi so far itu sudah kami antisipasi. Oke, berarti sudah diantisipasi Ibu ya. Nanti akan kita bahas lebih jauh apa saja mungkin peluang-peluang lagi dari PTBA dan juga yang merupakan tantangan utama. Kita jeda terlebih dahulu Ibu Farida. Oke, Mbak. Dan Pemirsa jangan beranjak dari tempat anda perbincangan spesial bersama dengan PT Bukit Asam atau PTBA kami lanjutkan. Usai jeda periwara berikut tetaplah di IDX Channel. Terima kasih, Pemirsa. Anda kembali bersama kami dalam segmen Market Bus, Power Breakfast. Dan kita masih akan berbincang bersama dengan Direktur Keuangan dan juga Manajemen Risiko PT Bukit Asam TBK atau PTBA, Ibu Farida Tamrin. Ibu Farida? Ya, Mbak Peska. Oke. Ibu, tadi kan kita membahas terkait dengan kebijakan royalti yang dinaikkan oleh pemerintah. Berarti royalti ini akan meningkatkan harga pokok penjualan atau HPP dan dicatat sebagai biaya atau seperti apa, Ibu Farida? Ya, Mbak. Memang kalau royalti, sebetulnya kan berlakunya juga sudah cukup lama ya. Hanya ada kenaikan sekarang ini. Pencatatan secara accounting treatment-nya memang secara umum dicatat sebagai biaya. Oleh karena itu, maka kami juga tetap akan mencatatnya sebagai biaya. Akan tetapi sebetulnya kenaikan terakhir royalti ini juga kita sudah antisipasi. Dan kemudian dengan harga yang bagus ini, sebetulnya terakhir royalti menjadi penyeimbang saja. Begitu, Mbak. Oke. Ibu Tan tadi menyampaikan bahwa langkah tersebut sebenarnya sudah diantisipasi. Nah, mitigasi seperti apa yang dilakukan oleh PTBA berkaitan dengan kebijakan ini? Ya, baik. Kalau untuk kondisi sekarang, kalau kita hitung itu bahwa memang dampak dari tarif royalti ini, kenaikannya adalah sekitar 5-6 persen bagi Bukit Asang. Akan tetapi kalau kita lihat bagaimana kenaikan daripada harga batu bara itu jauh lebih tinggi. Kita lihat saja misalnya untuk yang DCI itu bisa naik Rp130.000. Nah, oleh karena itu dalam jangka pendek dengan kenaikan harga batu bara yang cukup tinggi, ini sebetulnya tarif royalti ini tidak terlalu berdampak banyak. Untuk ke depannya, memang kita harus melaksanakan program cost efficiency. Sehingga nanti kenaikan tarif royalti juga tidak akan mengganggu terlalu besar terhadap lapar daripada kami. Oke, berarti tidak akan mengganggu terlalu besar dan sebelum tarif royalti ini dinaikkan, mungkin sudah ada komunikasi juga tentunya ya dari pemerintah dalam hal ini, Presiden, Kementerian SDM gitu ya? Ya, betul benar. Baik. Lantas, apa saja Ibu Farida mungkin bentuk komitmen PTBA dalam memberikan kontribusi yang tentunya optimal ke negara di tahun 2022 ini hingga akhir tahun? Ya, jadi memang kalau Bukit Asam, kita kan adalah perusahaan yang beroperasi di daerah. Oleh karena itu, sebagai salah satu perusahaan BUMN, sebetulnya cukup besar kontribusi kami kepada pemerintah. Yang pertama, misalnya adalah kontribusi pajak peseroan. Kita mencapai Rp2,7 triliun sampai dengan ini 2022 ini, atau 81% dari total pajak tahun 2021 yang sebesar Rp3,4 triliun. Dan kan untuk royalti, royalti juga kita memberikan kontribusi yang cukup besar, yaitu Rp1 triliun atau sekitar 61% dari total royalti tahun 2022, yang besarnya Rp1,6 triliun. Nah, selain daripada pajak dan royalti, PTBA juga memberikan komitmen kepada lingkungan sekitar. Kita memiliki program CSR yang nilainya kurang lebih sampai dengan semester 1 tahun 2022 adalah sebesar Rp71 miliar. Nah, bukan hanya sampai di situ saja, tetapi kami juga punya komitmen kepada masyarakat sekitar. Kami memulai membuat yang namanya PLTS untuk membantu masyarakat mengairi sawah dan sebagainya. Sehingga PTBA cukup memberikan kontribusi yang sangat besar untuk pemerintah dan daerah. Mungkin itu, Mbak. Makasih. Oke. Lantas Ibu, bagaimana harapan dari PTBA terkait dengan implementasi pendirian badan layanan umum atau BLU batubara yang sedang dikaji oleh pemerintah saat ini? Ya, jadi kami melihat bahwa ide untuk adanya BLU ini adalah sangat baik. Pertama adalah dengan adanya BLU ini, maka PLN sebagai perusahaan yang akan mengolah listrik akan memiliki kepastian di dalam suplai batubaranya. Selain daripada itu, ini juga mengutamakan prinsip win-win solution, di mana nanti pengusaha batubara juga memiliki opsi untuk bisa menyalurkan nandang yang domestik ataupun memiliki kompensasi apabila mereka menjualnya kepada pihaknya. Jadi, kami juga mendukung untuk adanya ide BLU ini. Oke. Apakah Ibu Farida, pendirian BLU ini dinilai mungkin menguntungkan penampang batubara dengan porsi penjualan domestik yang tinggi melalui pembayaran kompensasi? Sekarang yang memang kalau kita lihat banyak-banyak pengusaha batubara yang lebih fokus kepada ekspor karena perbedaan harga yang tinggi antara ekspor dengan domestik. Dengan adanya nanti BLU, kita harapkan ini menjadi school treatment. Apakah dia akan melakukan ekspor ataupun dia akan menyalurkan kepada domestik. Sehingga ini tentu saja menguntungkan untuk pengusaha yang ingin menyalurkan batubaranya ke domestik. Mungkin itu, Mbak. Oke. Lantas PT PA kan juga terus menambah jajaran pembangkit listrik yang seperti yang sudah si Ibu Farida tadi sampaikan ya, EBT gitu ya. Bagaimana perkembangannya hingga saat ini? Baik. Jadi kita punya program EBT ini sebetulnya kita kategorikan menjadi dua. Yang pertama adalah EBT yang sifatnya adalah B2B. Kita sudah mulai dari tahun lalu B2B dengan Angkasa Pura. Kita taruh PLTS di Soekarno-Hatta. Lalu kemudian yang terbaru adalah kita melakukan kerjasama dengan Jasa Marga. Kita sudah mulai proyek. Nanti teman-teman juga bisa lihat di sepanjang jalan tol Bali Mandara. Itu kita sudah memasang proyek PLTS kita. Dan nanti untuk selanjutnya tentu saja kerjasama ini berkembang untuk proyek Jalan Pura ini. Nah selain daripada B2B, kami juga punya proyek PLTS yang sifatnya adalah susil. Sehingga kami juga pasang ke beberapa area, yaitu di area Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Lampung untuk membantu masyarakat sekitarnya memperoleh listrik dari PLTS yang kami buat. Ini itu. Kira-kira target penyelesaian dari pembangkit listrik ini kapan Ibu Farida? Kalau untuk yang jalan tol Bali Mandara, kita targetkan sebetulnya di tahun ini. Terutama ada momentum G20 ya nanti di Bali. Jadi ini bisa menjadi momentum yang baik sebetulnya. Itu bisa membuktikan bahwa PTBA juga fokus kepada green energy. Oke. PTBA juga fokus pada green energy yang mana ini menjadi fokus pemerintah juga ke depan Ibu Farida ya. Oke. Ibu, kita masih punya satu segmen lagi. Akan kita bahas lebih jauh mengenai harapan dan peluang dari emiten batubara khususnya PTBA ke depan. Usai jeda pariwara, tetaplah bersama kami pemirsa dalam Market Bus for Breakfast. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. di PTBA gitu. Silahkan Ibu Farida. Baik, Mbak Fesha. Jadi kami sangat bersyukur sampai dengan semester 1 tahun 2022 ini perusahaan berhasil mencapai laba yang sangat gemilang. Dan kami berharap sebetulnya dengan kondisi global dan kondisi harga yang masih sangat baik ini bisa kita manfaatkan sampai dengan akhir tahun 2022. Sehingga PTBA bisa mencapai rekor terbaru untuk pencapaian laba bersihnya. Nah, tapi selain daripada itu kami juga di tahun 2023 dan seterusnya tetap mengutamakan cost leadership. Sehingga kami juga membuat beberapa terobosan untuk cost leadership ini. Salah satunya adalah proyek-proyek digitalisasi yang bisa meningkatkan cost efficiency. Nah, selain daripada itu juga PTBA juga fokus kepada energi terbarukan. Kami memulai beberapa proyek, salah satunya adalah PLTS yang mulai kami lakukan secara B2B. Sehingga nantinya ini bisa menjadi salah satu penumpang PTBA kontribusi terhadap green energy. Harapan kami sebetulnya yang pertama tentu saja kami berdoa semoga harga batu bara tetap stabil sampai dengan tahun depan. Sehingga kami juga tetap bisa mencetak energi yang semakin baik dan rekor yang semakin tinggi. Dan selain daripada itu juga kita bisa memberikan kontribusi kepada negara. Mungkin itu dari kami, Mbak. Terima kasih. Harapannya harga batu bara tidak perlu melambung terlalu tinggi tapi stabil gitu ya Ibu ya. Tidak terlalu berlaku aktuatif. Sehingga benar-benar dari emiten-emiten tambang batu bara dalam hal ini adalah PTBA juga mengalami peningkatan dan cenderung stabil begitu. Tidak rollercoaster begitu ya Ibu Faridah ya. Betul tidak volatile ya jadi bisa lebih stabil dan lebih menguntungkan buat kita. Tapi bisa dilihat bahwa Ibu Faridah masih optimis 2022 ataupun laba bersih full year dan juga semester kedua ini masih akan ciamik Ibu Faridah ya. Ya insya Allah sampai dengan akhir tahun kita berusaha untuk bisa mencapai rekor terbaru pencapaian laba bersih untuk PTBA di tahun ini. Baik dan royalti dari pemerintah ini tidak bukan sesuatu hal yang memberatkan untuk PTBA dan juga permintaan dari eksternal gitu ya permintaan global juga diharapkan masih mengalami peningkatan. Oke Ibu Faridah terima kasih banyak untuk sharingnya bersama dengan Market Bus IDX Channel. Sukses selalu untuk PTBA dan sehat selalu untuk Ibu Faridah dan juga jajaran di PTBA. Terima kasih Ibu Faridah selamat pagi. Terima kasih Mbak Prisa untuk kesempatannya. Salam sehat untuk semuanya. Salam sukses Mbak Prisa. Baik itu dia pemirsa permincahan bersama dengan Faridah Tamrin Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Bukit Asam TBK. Semoga bisa menjadi referensi untuk portfolio investasi Anda. Dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 9 lebih 4 menit. Kami akan update pemirsa ya seperti apa pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. Kalau kemarin IHSG ditutup di teritori negatif. Maka pada pagi hari ini pemirsa IHSG mengikuti bursa Asia seperti Nikkei tadi dan juga Kospi yang mengalami kenaikan. IHSG naik 0,5 persen di kisaran 7.222. Terus berupaya ya untuk bisa break di 7.230. Kemudian Jakarta Islamic Index juga naik 0,35 persen di 622. LQ45 naik 0,67 persen pada posisi selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Tampaknya ada masalah teknis pemirsa dengan data LQ45 ya. Kemudian pemirsa kami akan update untuk saham-saham yang menjadi top gainers. Antara lain adalah BCA dengan kenaikan 0,9 persen di 8.450. BRI naik 1,12 persen di 4.510. Telkom naik 0,89 persen di kisaran 4.530. Dan CARS melambung 6,67 persen di 112. Kemudian pemirsa ada saham bumi yang menjadi losers dengan peleman hampir 2 persen di 204. Pegas turun 1,05 persen di 1.880. Metco turun 2,69 persen di 905. Dan saham Adaro pemirsa turun 1,24 persen di posisi 3.970. Demikian pemirsa review singkat mengenai pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. Semoga bisa menjadi referensi untuk investasi Anda. Tapi keputusan investasi tentunya kembali ada di tangan Anda pemirsa ya. Dan jangan beranjak pemirsa dari Power Breakfast karena kami masih akan kembali dengan segmen Create Up Usai Jedha Pariwara berikut ini.